Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bangdai Keren penampakan museum Nabi Muhammad SAW di Ancol Indonesia sebentar lagi akan memiliki sebuah kebanggaan dan kehormatan yang baru Yang berkaitan dengan siar agama Islam Apa itu? Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW Dan Peradaban Islam di Jakarta Tepatnya di Pantai Timur Ancol Yang akan menjadi oase bagi seluruh masyarakat Indonesia Terutama kaum muslimin Di dalam menggali lebih dalam bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW Peletakan batu pertama pembangunan museum ini yang seluas 6 hektare Dilaksanakan pada bulan Februari 2020 yang lalu Di lokasi yang dekat dengan Pantai Karnaval Ancol Museum Rasulullah di Tanah Air Menjadi yang pertama dilaksanakan di luar Arab Saudi Dan mendapat dukungan dari Yayasan Wakaf Assalam yang bermarkas di Jeddah Saudi Arabia Serta Liga Muslim Dunia yang berkantor pusat di Mekah Saudi Arabia Indonesia menjadi negara pertama di luar Arab Saudi yang memiliki museum Nabi Muhammad SAW Ini adalah sebuah kehormatan Sekaligus kebanggaan dan tentunya menjadi amanah bagi rakyat Indonesia yang mayoritas muslim Karena mendapat kepercayaan untuk membangun dan memiliki museum Rasulullah Museum Rasulullah ini terdiri dari dua lantai Dengan total luas bangunan mencapai 10.000 meter persegi Selain ruang pameran yang berisi benda-benda bersejarah Dan peradaban Islam Di dalam komplek museum ini juga terdapat auditorium Masjid dan lapangan luas Untuk kegiatan agama serta kegiatan manasik haji Kalau nanti kita lihat isi di dalam museum ini Tak hanya berisikan hadis-hadis yang menceritakan Kisah dan perjalanan hidup Nabi SAW Sehingga masyarakat bisa mempelajari dan mengambil contoh teladan beliau Semasa hidupnya Tetapi juga kisah-kisah fenomenal Di dalam perkembangan Islam Seperti sejarah Islam Mi'rat Perjalanan hijrah Nabi Hingga maket kota Mekah dan Madinah Di zaman Rasulullah hingga era sekarang Sesuai dengan teknologi yang ada sekarang Maka tampilan juga diorama Atau kisah-kisah serta benda sejarah Sejak zaman Rasulullah Akan ditampilkan Di dalam tiga dimensi Sehingga siapapun yang melihatnya Akan bisa mengetahui Dan mempelajari dengan detail Dan juga nanti di museum ini Akan ada naskah Manuskrip Literatur Hingga benda-benda bersejarah Yang berhubungan dengan Rasulullah SAW Serta peradaban Islam Yang tersaji Di dalam museum tersebut Yang merupakan hasil dari pengumpulan Yang dilakukan selama 14 tahun Oleh Yayasan Wakaf Assalam Insya Allah Museum Rasulullah Akan menjadi ikon wisata religi baru Bagi masyarakat Indonesia Dan negara Di kawasan Asia maupun Eropa Terlebih lokasi yang strategis Dan mudah diakses Museum ini juga akan syarat Dengan wahana Dan informasi edukatif Yang dapat menjadi objek penelitian Bagi mereka Yang berminat kepada Studi-studi agama Khususnya agama Islam Tentunya dengan dibangunnya Museum Rasulullah ini Akan menambah destinasi wisata religi di Jakarta Dan dipastikan Jakarta akan menjadi tujuan wisatawan Baik dalam maupun luar negeri Terima kasih telah menonton!